Oleh karena itu, saya yakin bahwa nanti itu sudah tidak ada lahir seorang tokoh yang tak terduga sama sekali. Yang tak terduga sama sekali. Jadi... Artinya 2024, kan banyak nih yang mulai memberikan analisa realistis, tidak akan ada pilpres di 2024. Entah itu diuntur atau tidak ada selamanya. Jadi meyakini yang mana? Meyakini yang selamanya. Selamanya tidak akan ada pilpres. Tidak ada pilpres, karena apa? Sistem itu yang merusak. Selamat menikmati. Di 2024 ini, kalau misalnya sampai Maret 2023, itu dana 1.000 triliun itu tidak segera dicairkan kepada KPU, maka kan potensi pilpres akan ditunda. Nah, kalau dari penglihatan yang jati, feelingnya yang jati, kira-kira ini, pilpres ini akan ditiadakan, ataukah memang akan ditunda, karena ada spekulasi sangat realistis juga, sehingga akan digabungkan. Dan juga akan digabungkan Prabowo bersama Jokowi dan lain sebagainya. Jokowi yang wakil. Analisa-analisa itu berkembang, melihat kondisi replik ini. Bagaimana tanggapannya yang jati? Ya, manusia boleh-boleh saja berpikir seperti itu. Tapi kebenaran itu akan terus bergulir juga sesuai dengan hukumnya. Kalau manusia akan pakai kepikiran. Tapi kebenaran adalah sifat dan kodrat yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa sendiri, yang sekarang itu pengawasnya adalah para leluhur. Nah, lepas dari Pak Prabowo itu siapa, ini siapa, ini siapa, itu, itu, apa, Bapak Leluhur itu sudah tidak mengendaki manusia yang gagal memimpin negeri ini harus berlanjut. Itu. Oleh karena itu, saya yakin bahwa nanti itu sudah tidak ada lahir seorang tokoh yang tak terduga sama sekali. Yang tak terduga sama sekali. Itu. Jadi, Nggak, artinya 2024 kan banyak nih yang mulai-mulai memberikan analisa realistis tindakan ada pilpres di 2024. Entah itu diuntur atau nggak ada selamanya. Jadi meyakini yang mana? Meyakini yang selamanya. Selamanya nggak akan ada pilpres? Nggak ada pilpres. Karena apa? Sistem itu yang merusak kehidupan masyarakat berekonomi, sosial, dan politik. Oke. Maksud saya begitu. Jadi, Dan kalau kemudian sosok yang tidak diduga-duga gitu ya, mulai banyak keramalan gitu. Ada yang mengatakan huruf berakhir hurufnya itu go. Ada yang menyebut mardiku, ada yang menyebut, wah banyak sekali itu ya. Bagaimana yang potensi-potensi seperti itu ya? Ya, semua peramal itu saya tidak bisa mengomentari dan semua benar sesuai dengan versi beliau masing-masing ya. Karena setiap individu itu mempunyai prediksi yang di background-i oleh pergaulannya, sekolahnya, spiritualnya, dan sebagainya. Tapi ya itu, ini kaitannya dengan wahyu. Wahyu itu nggak bisa dibeli, wahyu itu nggak bisa dicari. Wahyu itu akan turun dengan sendirinya pada seseorang yang digendai oleh sang maha untuk memimpin Indonesia supaya dunia damai. Oke, oke menarik sekali ya Jati. Artinya ketika kemudian sudah tidak ada pilpres di 2024, yang Jati mengatakan mungkin akan selamanya, berarti kita akan kembali kepada zaman kerajaan seperti dahulu kala ya? Betul, itu yang menjadi kayalan saya sampai detik ini mas. Ini saya lepas dari background secara pribadi, nggak tahu ya, saya itu sejak kecil berkaya mempunyai tanah di Singosari ini. Sejak kecil, umur tiga tahun, sampai saya ikut truk babi pengen tahu Singosari, gitu ya. Sampai dari sini setelah tahu patung dua yang gede-gede, dua ropolo itu, saya ngerangkul pahanya gitu sambil nangis. Mbak, saya minta tanah di Singosari, Mbak, gitu loh. Lah kok ya keturutan? Dan tempat saya itu bekas kerajaan Singosari di atas itu. Bekas kerajaan Singosari, buah tu-buah tucah gede-gede, ini. Terus sekarang saya tutup kembali karena saya khawatir nanti ada orang yang iseng, diduduki, dibuat semen, dikepukin gitu, tembok-tembok gitu loh. Iya, enggak. Nah, kalau boleh kemudian Iyang memberikan jawaban secara konkret gitu. Menurut Iyang Jati, siapa orang, manusia yang akan memakmurkan Indonesia nanti? Sosok ini... Kalau nama saya sulit ya mencari. Enggak bisa memprediksi kalau nama. Tapi karakteristik dan ciri-cirinya... Ciri-cirinya satu, manusia itu berbudiluhur. Kedua, karakternya itu memilih karakter yang jelas. Ketiga, orang itu selalu sujud terhadap leluhur. Dan percaya seribu persen bahwa bumi ini adalah warisan leluhurnya. Yang keempat, dia itu juga mengerti sedikit atau banyak tentang dialektika perjalanan bangsa di negeri ini. Pak Harto siapa? Pak Habibie siapa? Ini siapa? Bu Karno siapa? Bu Mega siapa? Yang pernah... Paling tidak memahami satu persatu. Malah kemarin viral dari siapa itu? Dari Mas Guntur, Mas Tok ya. Mas Tok itu umurnya selisih tak satu minggu dengan saya. Mas Tok bilang begini. Untuk menjadi seorang presiden tidak harus darah dari Bung Karno secara langsung. Siapa saja berdak dan siapa. Nah, Mas Guntur itu sudah membeli sen kalau menurut saya. Bahwa suatu saat itu bangsa ini sudah seharusnya memilih suatu pimpinan yang tepat. Sesuai dengan hati dan perasaannya. Baik, Yang Jati. Tadi sempat kita ngobrol waktu kita belum mulai liputan ini tentang uang Yang Jati. Jadi kritik Yang Jati terhadap sistem keuangan di Republik ini seperti apa sebenarnya? Keuangan sistemnya di negeri ini salah terlanjur, salah digunakan. Salah operasionalnya. Secara logika, negara mencetak uang itu disesuaikan dengan kondisi kebutuhan internal dan eksternal di negeri ini. Dan mencetak uang itu harus ada keseimbangan dengan teori pergaulan internasional. Tidak sembarang mencetak semuanya sendiri. Ya, akhirnya bisa influansi dan sebagainya gitu. Jadi rupiah, misalnya satu rupiah itu dihargai apa enggak? Kalau di barat sana dihargai berapa? Di Cina dihargai berapa? Nah, oleh karena itu disini mencetak uang terus pada waktu itu. Tapi uang yang dicetak di negara ini yang 80% dibuat main-main, istilahnya dibuat main-main orang yang ada di kota namanya Jakarta itu. Yang 20% direbut oleh seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya 260 juta orang. Meskipun berdoa sampai tenggorokannya di jebol, ya tetap baik yang halir kecil. Paling-paling duit receh untuk keroan saja gitu. Yang 20% dipakai rebutan seluruh Indonesia. Yang 80% dimainkan di Batavia. Oke, yang jadi. Terus sedikit mas, tadi pagi itu ada bisian. Negara tidak boleh memampatkan duit dari rakyat. Tidak boleh memakan duitnya rakyat. Tadi ada bisian seperti itu tadi pagi. Banyak orang mempersepsikan bahwa ketika kemudian kita bekti terhadap leluhur, itu seolah-olah kita tidak beriman kepada Tuhan. Seolah-olah kita ini bagian dari animisme, bahkan ateisme gitu. Nah, yang jadi melihat seperti apa gitu. Jadi orang bakti kepada leluhur, menghargai jasa-jasa leluhur, ritual terhadap leluhur, tapi dituduh tidak punya Tuhan. Tuhan-Nya adalah roh gitu. Nah, mohon diluruskan. Karena ini masalah yang sangat serius. Ya, saya itu kitab suci tidak fanatik. Tapi kalau kepada para nabi, saya fanatik. Termasuk Rasulullah, saya fanatik. Dan saya pernah masuk ke Goi Rok. Saya yakin beliau itu bukan orang Arab. Beliau adalah orang Jawa. Karena saya masuk itu pas, di sini pas. Jadi tubuh saya pas kalau masuk miring begini, kalau begini saya kena bojel-bocel gitu. Dan di situ tidak ada sholat. Di situ duduk. Duduk karena ada lemah segini, ada bedir. Wadi segini beliau sembunyi di situ karena dikejar-kejar kaum Quresh. Kalau orang Arab tidak muat ya? Tidak muat orang Arab. Orang-orang duduk, tidak muat gitu. Terus beliau itu kan sembunyi. Pengikut-pengikutnya kalau ngasih makan itu nugu matahari terbenam. Kalau sudah terbenar, berangkang menang-menang. Itulah asal-muasal permulaan bulan puasa. Jadi mamel habis matahari terbenam. Asal-mulanya sejarahnya dari situ. Nah terus yang kedua, saya itu waktu pergi ke sana mas. Di sana itu ada dua kegiatan. Yang satu namanya jumroh. Jumroh itu ada tugu. Itu dilempari begini. Dilempari batu. Lalu yang kedua ngelilingi Kaabah. Kelilingi Kaabah. Saya waktu itu ya ikut keliling namanya anu. Namanya ikut mereka ya umroh gitu ya. Tapi saya nggak ngerti kok sama sekali. Terbentik dalam pikiran saya. Oh makanya surat An-Anfal. Surat ke-8 ayat 35 itu mengutuk orang pergi ke sini. Karena teknis pemahamannya keliru. Teknis pemahamannya keliru. Yang dikubungi itu Kaabah. Tapi hajar aswat di sini itu orang hanya pengen untuk menyentuh saja. Ya itu benar menyentuh. Tapi artinya menyentuh sudah bahwa seperti perintah Nabi Muhammad. Hai manusia. Dipakut ditanya ya Rasulullah. Siapakah orang yang patut kami hormat di bumi ini? Ibumu, 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 ibumu terus bapakmu. Cetap banget tau. Kalau Tuhan itu ya ibu bapak kita. Itulah yang disebut leluhur. Ibu bapak Tuhannya yang Mbak Putri, Mbak Kakong, Buyut Bungu. Ya dan seterusnya. Bukan orang lain. Oke sebentar, sebentar. Ini menarik. Tapi perlu dikonfirmasi pernyataannya yang jadi. Supaya teman-teman menjadi lebih terang, benderang gitu ya. Lalu yang disebut dengan Allah, terus Tuhan seru alam. Itu yang mana? Yang jadi. Allah. Jadi sahadatnya orang Islam itu. Asyadu Allah ilaha illallah. Asyadu Allah Muhammad Rasulullah. Allah itu Tuhan. Tapi Tuhan bukan Allah. Apa itu? Meja ini kayu. Tapi kayu belum tutup meja. Asal mulanya kan kayu ini. Karena manusia saja. Lalu dibentuk gini menjadi meja. Nah terus Tuhan itu apa? Tuhan itu cahayanya Allah. Allah itu suruh sekalian alam. Tidak mungkin orang bisa menemui. Yakin harus. Menemui tidak mungkin. Dan minta pun konyol. Percuma. Karena kita yakin. Beliau itu maha pemurah pengasih. Lagi penyayang. Tidak usah dimintain kita lahir yang adakan. Beliau mesti disembah dan dikasih. Cuma hukumnya tahu atau tidak. Gitu lah. Jadi Allah itu adalah. Seru sekalian alam. Ya matahari. Tan kin no kino yang apa. Ya laut yang buntel. Bumi ini ya. Ya matahari ya rembulan ya planet-planet itu. Di sini matahari satu lah. Tak surya di sana. Tata surya di sana. Di sana. Banyak tata surya lainnya. Alam maksudnya alam ini sebagai manifestasi dari seru sekian alam. Seru sekian alam. Dan di negeri yang namanya Nusantara ini. Kalau suatu saat itu sudah mengalami titik klima. Kadang-kadang makhluk luar angkasa pun turun ke bumi. Memperkuat posisi. Potensi itu ada ya? Ada. Sudah saya itu pada waktu kelas 3 SD. Oh ya ketemu alien di desa kuningan Blitar itu pernah itu saya gitu. Tapi ini yang melihat tanda-tanda alam ini. Apakah kemudian potensi masuk luar angkasa itu akan turun kembali seperti itu? Kelihatannya atau begitu juga ya? Kelihatannya akan turun juga. Karena beliau itu sebenarnya perasaannya mungkin lebih halus dari kita manusia. Karena beliau itu yang dihirup itu makanan itu dihirup. Dihirup di angkasa sana itu sebenarnya material yang masih bersih dan suci. Kalau sudah di bumi itu akan menjadi jagung, menjadi nasi, menjadi diul, menjadi gatot, menjadi daging. Tapi asal mulanya kan dari sana semua. Nah beliau menghirup itu. Yang jadi sebenarnya dosa itu versinya Tuhan atau versi sesama manusia. Terus yang kedua, kalau orang katanya berdosa itu benarkah akan disiksa? Itu tidak benar ya. Di sana nanti kalau kita mati itu tidak ada surga neraka itu tidak ada. Di surga di neraka itu hampir seluruh kitab suci mengutarakan sama. Di surga itu di sana sebenarnya dibawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih, gemerici. Hampir di semua kitab suci. Hampir semua kitab suci. Dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Lihat coba. Loh apa? Masa les mati butuh rujak ulet? Rujak ulet? Ya tidak mungkin. Oleh karena itu surga itu ya di bumi ini. Di bumi ini. Makanya pada waktu Bung Karno di PPP. Believe of God yang pertama kali. Karena kita hidup itu semuanya adalah sebenarnya berpancasila. Ya Amerika, ya Amerika Latin, ya gini, ya gini. Semua berpancasila tadi itu. Nah itu lalu bergulir sedemikian rupa. Sehingga menjadi kekuatan energi spirit. Yang mengangkat harkat bangsa kita dan umat manusia di dunia. Terima kasih telah menonton!